Halo teman-teman, ini Kak Ariana. Kita baca buku bersama yuk. Judulnya, Bukan Jamu Biasa, penulis Saptorini, ilustrator Laras Putri, pembaca Sri Mulyasari Ariana. Di Asia Foundation, let's read. Kring-kring, setiap melihat anak-anak bersepeda ke sekolah, Tinuk tambah bersemangat menabung. Dia juga ingin memiliki sepeda seperti mereka. Setahun lagi, Tinuk akan melanjutkan bersekolah di SMP yang cukup jauh. Tentu akan lebih mudah jika dia memakai sepeda. Semoga ibu bisa memberi Tinuk uang saku lebih banyak. Namun, siang ini ibu pulang dengan jamu yang masih banyak tersisa. Wah, ibu bisa rugi kalau jamunya sering tak laku. Tak akan ada tambahan uang saku juga untuk Tinuk tabung. Hmm, mungkin Tinuk bisa membantu ibu. Tinuk akan membawa jamu ke lapangan. Dia akan menjual jamu itu kepada teman-temannya sebelum bermain sepak bola. Tinuk perlu memindahkan botol-botol jamu dari bakul. Dia tidak bisa menggendong bakul seperti ibu. Jamu, jamu, ayo minum jamu supaya badan sehat. Seru, Tinuk. Teman-teman Tinuk langsung mendekat. Namun, mereka tidak suka jamu yang rasanya pahit. Mereka hanya mau jamu yang manis. Bahkan, ada yang bercanda meminta jamu rasa stroberi. Mendengar hal itu, Tinuk mendapat gagasan. Tinuk akan membuat jamu dengan rasa berbeda. Yang penting, manis. Tinuk menambahkan banyak kayu manis ke dalam ramuan temulawak. Tetapi... Rasanya pedas pahit dan baunya aneh. Tak ada rasa manisnya sama sekali. Ternyata kayu manis rasanya tidak manis. Oh, takarannya perlu diubah. Tinuk juga akan menambahkan berbagai bahan yang wangi. Seperti serai, jahe, atau pandan. Wah, kenapa dapur berantakan? Tanya ibu. Aku sedang membuat jamu, bu. Jawab Tinuk. Coba ibu cicip. Jamu apa ini? Terlalu wangi dan terlalu manis. Ibu mengerutkan hidung. Jamu beras kencur ditambah pandan yang banyak. Biar wangi. Sahut Tinuk. Hmm, berarti gula dan pandan harus dikurangi. Tinuk juga perlu mencoba berbagai kombinasi rasa. Namun, gula dan kayu manis tinggal sedikit. Tinuk merasa bersalah. Ibu pasti tak punya banyak uang untuk membeli bahan jamu lagi. Tinuk akan menggunakan sebagian tambungannya untuk membeli gula merah dan kayu manis. Saat menunggu antrean di warung, Tinuk melihat rak berisi berbagai jamu kemasan. Ada foto mirip ibu di kemasannya. Wah, menarik juga. Wow, banyak sekali pembeli minuman ini. Apa karena dikemas dalam botol kecil ya? Botol itu tambah menarik dengan gambar kecil dan nama minumannya. Aha, Tinuk jadi punya ide baru. Begitu sampai di rumah, Tinuk langsung mencari botol-botol kecil. Namun, yang ada hanya botol minum Tinuk. Tinuk menggunakan uang tabungannya lagi untuk membeli botol plastik. Tidak apa-apa, yang penting jamu buatan ibu bisa lebih laku. Sekarang, Tinuk akan membuat gambar untuk ditempelkan di botol. Gambar apa ya? Tinuk tidak pandai menggambar ibu. Hah, Tinuk tahu. Tinuk menggambar siluet ibu saja. Di bawahnya, dia tuliskan nomor ponsel dan merek jamu. Tinuk menamai jamunya Jamu Gendong Nyonya Marni. Dengan begitu, pembeli akan tahu bahwa ini sama dengan jamu yang biasa dijual ibu berkeliling. Kertas logo tadi lalu diperbanyak di tempat fotokopi. Digunting dan ditempel di botol. Selesai. Belum. Masih ada yang harus dikerjakan, Tinuk. Tinuk juga harus membuat tulisan untuk dipasang di depan rumah. Lagi-lagi, Tinuk mengambil uang tabungannya untuk membeli kertas karton dan spidol warna. Aduh, bukannya bertambah. Uang simpanannya justru makin berkurang. Tinuk harus berusaha agar caranya ini berhasil. Sekarang pekerjaan terakhir. Tinuk harus mempromosikan jamu buatan ibu agar banyak pembelinya. Orang-orang perlu tahu bahwa jamu buatan ibu juga tersedia dalam kemasan botol. Kalau mau pesan jamu, bisa ke nomor ini. Kata Tinuk sambil membagikan selebaran. Jamu botolannya sudah ada. Hore! Pembeli pertama sudah datang. Disusul, membeli kedua, ketiga, dan seterusnya. Bukan hanya jamu buatan ibu. Jamu buatan Tinuk juga ada peminatnya. Boleh dipesan lewat telpon untuk dikirim ke teman? Tanya seseorang. Oh, tentu saja bisa. Hampir setiap hari, Tinuk mengisi tabungannya. Tahu-tahu, uang yang terkumpul sudah cukup untuk membeli sepeda. Ibu boleh pinjam sepedaku untuk berjualan jamu. Sekian ceritanya. Terima kasih sudah membaca buku bersama Kak Ariana. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton!